Selamat pagi, cikgu dan rakan-rakan. Kembali kami akan membentangkan kajok pelombongan Biji Timah abad ke-19. Kembali kami terdiri daripada Jenin Wong, Sim Sing Ng, Eng Kri Zu, dan Jenis Wong. Nama saya Sim Sing Ng, antara tempat pelombongan Biji Timah pada abad ke-19 adalah Jugrah, Sultan Adu Samad 1857 hingga 1898 menjadi Sungai Langat sebagai pusat pendabaran Kesultanan Selangor dan pusat penutipan Jugai Biji Timah. Selain itu, Jugrah, Tuhu memainkan peranan penting sebelum pusat pendabaran kerajaan berbindah ke-19. Peta ini adalah menunjukkan tentang kawasan pelombongan Biji Timah di Selangor pada abad ke-19. Selamat pagi, guru dan rakan-rakan. Nama saya Jenin Wong. Pada hari ini, saya akan membentang tentang tempat kedua pelombongan Biji Timah pada abad ke-19 iaitu Kuala Lumpur. Sebelum tahun 1860, Kuala Lumpur menjadi sebuah pusat pengeluaran yang penting di Selangor. Sungai Kerang dan Sungai Lumpur menjadi pangkalan dan pertemuan untuk mengangkut Biji Timah ke Kuala Lumpur selepas di Lombong di Ampang. Pembentukan bandar Kuala Lumpur disebabkan oleh kekayaan mereka mendorong orang ramai Melayu dan Cina mentirikan pertempatan mereka di situ. Saya akan membentangkan tempat ketiga pelombongan Biji Timah abad ke-19 ialah Lukut. Lukut merupakan wilayah Kesultanan Selangor. Pada tahun 1830-an, selepas kemangkatan Raja Puso, Raja Jumaat berjaya menetapkan wilayah Lukut sebagai pusat dan menunjuk wilayah Lukut sebagai pusat perdagangan Timah yang terkenal. Pada tahun 1880-an, melalui runtingan antara Sultan Selangor dan pemerintah Sungai Ujung, Lukut diserahkan ke daerah Sungai Ujung di Negeri Sembilan. Kajang, Semengi dan Beranang sebelumnya di daerah Sungai Ujung menjadi sebahagian dari wilayah Kesultanan Selangor. Sebagai rumusan, kesan sosial ekonomi daripada aktiviti pelombongan Biji Timah adalah kewujudan masyarakat makmur dengan kemasukan imigran Cina. Aktiviti pelombongan menjana pendapatan bagi negeri Selangor. Memberi kesan terhadap kegiatan urbanisasi dengan membentuk landscape penempatan baru di mana buruh Cina lebih tertumpu untuk menetap berhampiran dengan kawasan aktiviti pelombongan. Kawasan-kawasan pelombongan ini dilengkapi dengan infrastruktur seperti jalan raya, kemudahan bekalan air bersih, kemudahan elektrik dan sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih.